Halo Halo semua balik lagi sama gua remora selamat datang di planet zoozeri sandbox selamat datang di Nusa loka zoo dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan juga like ya teman-teman thank you Halo guys pengerjaan dan progress area reptiloka sudah 99,99999% guys ya walaupun sebelumnya itu sempat mangkrak ya hampir dua minggu enggak ada yang gua kerjain tapi akhirnya kita bakalan lanjutin lagi guys yoi dan dengan presentasi tadi artinya apa artinya area ini sudah akan selesai makanya di episode ke-14 ini kita akan rampungkan segera area terakhir di area luar dari reptiloka yang lagi kita kerjain selama ini teman-teman di sampai dengan episode 14 ini ini dan juga ini bakalan jadi penutup di area ini juga nah nanti juga ada tambahan satwa atau hewan baru penghuni Nusa loka zoo kita ini ya guys ya jadi kita bakalan nambahin nambahin nanti dan yang pastinya nambah koleksi lagi di Nusa loka zoo ini Oke mungkin seperti biasa tanpa berlama-lama dan tanpa basa-basi langsung aja kita mulai pengerjaan exhibitnya dengan mode speed build atau timelapse jadi mungkin kita bakalan langsung mulai aja so let's build exhibit and enjoy this video guys oke jangan lupa like juga oke langsung aja kita gas selamat menikmati 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 hewan-hewannya ke dalam exhibit yang baru aja kita bikin dan juga mungkin di dalam outdoor itu ada beberapa exhibit yang masih kosong yang nantinya bakal kita isiin juga teman-teman Oke jadi kita bakalan langsung saja nah berdasarkan dari saran-saran dan masukan kalian kemarin itu kan gue sempat nanya nih bak apakah bagusnya di luar ini itu kita kasih exhibit buaya atau mungkin ikan-ikan tapi kalian pada komen katanya ikan aja bahkan kalian juga ngasih link modnya juga sehingga gue langsung cari modnya teman-teman cuman gue enggak tahu nih apakah modnya bisa atau enggak karena gue juga belum coba jadi kita bakalan cobain langsung yang pertama di sini gua bakalan eh masukin ikan cana dulu teman-teman nah disini kencana yaitu eh not earn blackhead blackhead not snackhead not earn snackhead nah ini not earn snackhead ini ikan cana teman-teman atau lebih dikenal dengan ikan gabus Oke disini kita bakalan langsung memasukin empat ekor jujur gue nggak tahu juga seberapa besar mereka ini dan juga nggak tahu apakah exhibitnya bisa menampung mereka atau enggak jadi disini kebetulan sudah ada empat ekor yang sudah kita siapkan langsung aja kita kirim ke exhibitnya teman-teman dan disini untuk airnya sengaja gua kasih bening dulu teman-teman biar kita bisa lihat dengan jelas seperti apa mereka di dalam exhibit ini dan juga kita bisa lihat gerakan-gerakan mereka di dalam air lebih tepatnya teman-teman dan juga disini juga sudah gua kasih tumbuhan-tumbuhan yang mungkin buat nge-cover mereka nah kita kan lagi tungguin mereka di antaranya teman-teman disini gua pengen ada gelombong-gelombong air seperti di exhibit-exhibit sebelumnya khususnya di exhibit ikan kan jadi disini kita akan kasih bubble biar suasana di dalam air itu lebih berasa lagi teman-teman Oke kita lihat uh yang cakep nggak tuh ada bubble-bubblenya Oke sepertinya ini ikan cananya udah pada masuk semua nih guys wuh ini dia nih yang kita tunggu-tunggu guys tapi ngomong-ngomong ini ternyata kecil ya di luar ekspektasi gua gua kira tuh saiznya tuh gede ternyata jauh lebih kecil waduh ini kayaknya 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 ini exhibit sebesar ini untuk ukuran mereka kayaknya kurang nih guys disini satu ekar udah mulai aja beradaptasi langsung nyebur ke air tapi yang tiga masih bengong guys ini kenapa mereka kok di darat gitu ya sorry guys jadi tadi itu nge-freeze jadi nge-stuck gitu dan gua harus slot ulang gamenya dan ya kembali normal disini mereka udah pada berenang nih teman-teman disini sudah ada empat ekor di sini uh ada satu yang cedera guys wah ini nggak bisa dibiarin ya kita harus nge-request keeper untuk ngobatin ikan ya kan tapi dia masih tetap bisa berenang loh keren juga kamu ya ini exhibitnya terlalu besar kayaknya deh guys untuk ukuran si ikan cananya yang segini doang ini kayaknya kita perlu banyak ikan cana lagi di sini nih temen-temen Oke baiklah kita coba masukin lagi snack head di sini not and snack head kita bakalan masukin lagi empat ekor guys ya biar makin banyak dalam satu kolam ya kan lain sih ikan cana ini sebenarnya ada dua mod yang baru aja gue tambahin yaitu ikan remora sama ikan mekong jain mekong Nah itu dua ikan itu adalah mod yang gue tambahin tapi ternyata nggak bisa berjalan guys di patch yang ini makanya gua ya nggak bisa mau gimana ya kan jadi untuk saat ini yang bisa dimasukin itu baru ikan cana ini aja teman-teman Oke kita kemasukan empat ekor lagi di sini yang untuk ikan gabusnya teman-teman nah disini kan cedera lagi jadi cedera terus ini guys ya ya karena disini kan ada yang area tanahnya gitu teman-teman nggak langsung ke air jadi kayak pas keepernya ngebanting boxnya itu langsung cedera dia makanya kita harus panggil keeper dulu buat ngobatin si ikan ini teman-teman Oke daripada pusing-pusing sekarang kita langsung kasih tempat makannya dulu di sini kita akan kasih underwater fish feeder teman-teman ini penting karena dari tempat ini keluar ikan-ikan ikan kecil buat disantep mereka ikan santep ikan ya Oke eh kita taruh sini di sini inaccessible Oke inaccessiblenya Kenapa apakah nyangkut mungkin gara-gara ada pohon ini ya hmm ton ini sepertinya mengganggu nih guys tapi enggak juga sih mungkin kurang dalam aja kali kalau segini Apakah bisa dijangkau belum bisa juga guys kita geser mungkin segini Apakah bisa masih belum bisa juga mungkin kita perlu majuin sedikit masih belum juga mungkin kita naikin sedikit hmm inaccessible juga masih belum guys ya enrichment ya karena disini kan ini mod juga masih enggak diketahuin juga hadiah untuk enrichment semuanya itu harus pakai apa lagian di air juga sih di air udah pasti makanya yang ini doang sih underwater fish feeder adalah guys ya sebenarnya gua juga enggak terlalu fokus disini yang penting gua selesaiin untuk area reptilokan nya Nah sekarang tinggal kita kasih information board di sini juga gua udah kasih information board khusus ikan cananya ini gua buat sendiri guys ya walaupun sourcenya juga dari pembuat modnya langsung jadi disini sebenarnya gua udah tambahin source by live production jadi ini mod adalah mod by live production jadi kalau kalian ke nexus mod kalian bisa cari ini pembuatnya live production atau kalian bisa tulis langsung namanya norton snack hat nah ini mod animal sesuai dengan status terus dari ikannya ya Nah disini juga gua kasih kita kasih juga teman-teman ikan cana sebenarnya harusnya kalau misalkan disini bisa masuk beberapa ekor hewan lebih bagus lagi jadi information board jadi lebih lebih banyak variasinya guys ya karena disini cuman ada ikan cana jadi ya mau enggak mau terus disini juga kita kasih ikan cana juga teman-teman jadi biar information boardnya makin lengkap di luar dan di dalam kita kasih Nah sekarang disini ada beberapa exhibit yang masih belum diisi teman-teman jadi disini gua pengen isi dulu yang pertama disini ini gua pengen isi sesuai dengan saran dan masukan kalian kemarin katanya Bang masukin aja coba Axolotol di beberapa exhibit yang masih belum ada isinya kita akan langsung cari Axolot disini ada yang warna pink nih guys ya ini biasanya banyak orang yang suka sama dengan warna pink ketimbang Axolot yang warnanya itu kayak gelap gitu guys nah disini kita mungkin bisa masukin dua ekor ya kan tarifers dulu ini ada yang putih lagi kita langsung aja guys disini kita kirim Oke jadi maaf yang bilang kata Bang itu reptil loka kok yang masuk Axolot ya gimana ya terbatas juga kan untuk yang reptil di planet-zoo semoga kedepannya planet-zoo bisa menghadirkan hewan-hewan reptil yang lebih banyak lagi yang lebih haria variatif lagi biar makin banyak nah sekarang kita ngatur dulu untuk layoutnya teman-teman layoutnya kita kasih semua enrichment pendukungnya di dalam exhibitnya terus kemudian wait nah ini yang penting juga temperatur yang perlu kita atur suhunya biar mereka juga nyaman di dalam kandang teman-teman di dalam exhibitnya terus juga sama kelembapan-kelembapan juga perlu ya teman-teman Oke disini untuk temperatur berarti sudah kita set up ke 19 derajat dan kelembabannya di 83% teman-teman dan semua udah hijau udah aman buat mereka lalu apalagi setelah itu kita kasih customize Windows nah ini kita akan kasih eh yang 3D nggak ada ya cuman dua dia doang Oke kita kasih yang di bagian samping kiri dan kanan lalu sama di belakangnya teman-teman teman-teman nah di belakang juga kita kasih wih wuh jadi ada background ininya background Windowsnya teman-teman nah sekarang itu kita akan atur manajemennya lagi teman-teman di sini manage population karena tadi kita udah masukin tiga jadi kita akan set up untuk maksimal jantan yaitu tiga dan juga maksimal betinanya juga tiga jadi nggak bakalan lebih daripada tiga tiap ini ya tiap jenis axolotnya maupun yang jantan baik yang jantan maupun yang betina nah kemudian untuk umur prioritas Apple Age Mungkin Apple ya Apple ya kiri Apple itu kan rating jatuhnya teman-teman high care first Oke kayaknya ini udah cukup untuk manajemennya Oke kita inspeksi lagi kira-kira masih ada nggak exhibit yang masih kosong kalau di sebelah sini semua udah keisi di sini ada yellow Anaconda ya guys ya uh tuh ada yellow Anaconda di sini grupnya ular-ularan nih terus kemudian di sini juga ada iguana hijau terus ada iguana putih juga di sini ada exhibit juga ini terus kemudian di sebelah mana lagi ya sebelah sini ini udah ada semua sebelah sini juga udah ada harusnya kalau udah kayak gini-gini ini berarti ada isinya teman-temannya Oke ini juga sebelah sini juga ada coba kita cek dulu di sini apa sih ya di sini fire salamander kalau sebelahnya ini ada brazilian wandering spider wuhu laba-laba cuy takut Nah kalau sebelah sini ada red-eye tree frog terus ada giant Malaysian live insect jadi kalian jangan bingung ya ya guys Oh ini masih ada satu nih Nah ini kita isi dulu yang satu ini Oke di sini masih ada satu exhibit yang masih kosong berarti kita perlu request exhibit dulu teman-teman Nah di sini kan ada fire salamander ada estern bluetong lizard Nah ini bisa nih tapi benarnya ini kan dari gurun ya kalau dari gurun gurun itu berarti backgroundnya juga harusnya dari gurun sementara kita akan ada di tropis benar enggak masalah sih enggak masalah Coba kita cek dulu kira-kira selain itu apalagi yang bisa kita masukin nih reptile Amazon ini ini sudah ada di Amazonian giant ini sudah ada terus yang ular-ular udah ada nah ini ini slot ini nggak mungkin di dalam sini kalau slot nah ini juga ada common deadheader ya ini ada ular juga cuman ikan ulernya dari gurun gitu guys sementara kita cek dulu ya guys ya ini juga ada ini ada diamond back juga estern bluetong kalau nggak ada lagi ya mau nggak mau sih kita harus memasukkan ya walaupun dia backgroundnya itu gurun tapi ya udahlah mau gimana lagi adanya kan cuman itu makanya gue pengen nih planet lufron terusnya tambah lagi dong hewan-hewan reptile dalam exhibit atau enggak exhibitnya dibikin lebih customize yang bisa kita bikin sendiri dan ya bisa eksplorasi lebih banyak lagi kalau bisa sih ini reptilnya dibanyakin khususnya ular-ular ya Nah disini Western Diamond back Western Diamond rattlesnake Oke kita coba yang ini aja ya rattlesnake ya udah lah mau nggak mau ya namanya juga reptil guys Oh tapi nggak masalah Oh iya nggak masalah juga sih namanya juga reptil ya kan Nah sekarang kita atur di sini ada Western Diamond back rattlesnake kayaknya kita perlu nambah satu ekor lagi teman-teman request exhibit animal kita akan cari yang kretel snack kebetulan kita baru cuma punya yang jantan ya berarti kita perlu yang betina rattle snack uh ini ada juga yang jantan nih guys gold mau 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 nah ini kita kasih betinanya satu aja berarti di sini all right nice Oke kita berhasil mengirim sekarang Nah kita ngatur untuk enregman nya enregman nya kita banyakin batu-batuan lampu terus ranting-ranting pohon Wah keren lalu oke untuk enregman sudah sekarang untuk bagian temperatur nah disini kelembapan dan temperatur untuk kelembapannya sudah oke sekarang temperaturnya lagi nih guys yang perlu kita setting Hai all right di 25 derajat celcius suhu normal dan sekarang kita kasih kiri-kanannya nih biar makin yang cakep ya kan uh coba kita lihat guys wah ini ular derik ya tuh lihat detail dari ekornya eh dia tahu kalau ada orang di sekitar sini guys di sekitaran dia jadi dia langsung gerak keren juga animasinya ini keren juga sih dia berada di dalam kayak sela-sela batu gitu guys kayak nyari coverage gitu supaya tidurnya aman ya kan uh tuh melet-melet gitu lidahnya guys Oh beautifulnya pasti pencinta reptil masih suka nih yang kayak gini-gini nih kalau gua mah jujur geli guys jadi kayaknya gua harus keluar aja dari kandangnya kira-kira sudah selesaikan untuk project di reptiloka dan semua sudah lengkap ya seperti yang kalian lihat di sini ini udah terisi semua dan semua area udah terhubung satu sama lain nah gue senang karena akhirnya kita bisa selesaikan walaupun ya di episode terakhir bagian reptiloka ini cukup lumayan kalian nunggu-nunggu tapi hari ini gua coba untuk menyelesaikan supaya selanjutnya kita bisa bikin area yang lain lagi dan ya mungkin tanpa masukan dan saran kalian mungkin nggak bakalan selesai juga sini karena sebagian besar juga kalian yang ngasih saran dan masukan harus gimana harus segini gitu ya kan terus juga hewan-hewannya juga kalian juga udah rekomendasiin beberapa hewan-hewan pilihan yang jujur sebenarnya awalnya juga gue bingung tapi berkat kalian akhirnya kita bisa satu-satu pelan-pelan memasukkan hewan-hewan sesuai dengan request kalian juga teman-teman Oke aku apresiasi kasih semua saran masukan kalian dan juga buat kalian yang selalu setia nontonin Oke teman-teman jadi mungkin untuk episode kali ini gua akhiri dulu nanti kita bakalan lanjutin lagi next episode dan buat kalian terima kasih karena sudah nontonin dan kalau kalian suka dan pengen lanjut terus untuk seri Nusa lokanya jangan lupa untuk like dan juga belum subscribe jangan lupa untuk subscribe Oke jadi mungkin sampai disini aja dulu guys tetap semangat tetap jaga kesehatan sampai ketemu lagi di next video di next part di next episode gua pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua remora bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati